Hai semua, bersuah kembali dengan Travis Jinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film yang berjudul The Young and Prodigious T.S. Pivot. Menceritakan tentang seorang anak jenius berusia 10 tahun yang merasa tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Sehingga memutuskan untuk pergi bertualang melintasi berbagai kota untuk menuju Washington D.C. Untuk menjadi seorang ilmuwan. Lantas bagaimana kisahnya? Berhasilkah dia mencapai tujuannya? Langsung saja kita bahas bersama. Pada awal film, kita dikenalkan pada seorang anak lelaki bernama T.S. Pivot yang tinggal di peternakan keluarga di Montana, Amerika Serikat. T.S. bermain bersama saudaranya. Mereka bertualang, bermain, dan menikmati waktu bersama. Satu tahun yang lalu, T.S. yang memang sangat mencintai sains pergi menyelinap ke sebuah kelas perkuliahan. Nampak seorang profesor sedang menjelaskan tentang konsep energi dan mesin. Dan menantang siapapun yang tertantang untuk membuat sebuah mesin penghasil energi tanpa batas yang menentang hukum alam. Mendengar itu, T.S. tampak bersemangat. Setelah kelas selesai, T.S. mendatangi profesor, menyelaminya, dan berkata bahwa dirinya menerima tantangan profesor. Mendengar itu, profesor menepuk lembut kepala T.S. dan tertawa. Jelas, profesor hanya menganggap hal tersebut ocahan anak-anak lalu pergi. Kembali ke masa kini. Telepon rumah berbunyi. Rupanya, telepon itu dari Miss Gibson, seorang perwakilan dari Smithsonian. Wanita itu ingin berbicara dengan T.S. Pivot. Mendengar itu, T.S. yang paham bahwa wanita itu tidak akan mempercayai bahwa dirinya lah T.S. Pivot, lantas mengatakan bahwa T.S. Pivot adalah ayahnya, dan berpura-pura memanggilnya. T.S. selalu mengatakan bahwa ayahnya bisu, sehingga dialah yang akan menerjemahkan pesan Miss Gibson pada ayahnya. Walaupun tentu saja itu hanyalah karangannya saja. Ternyata, Miss Gibson ingin menginformasikan bahwa rencangan roda magnet yang sebelumnya telah dikirimkan oleh T.S. berhasil memenangkan perlombaan bergengsi, sehingga Miss Gibson mengundang T.S. untuk hadir pada acara ulang tahun Smithsonian yang ke-150 untuk memberikan pidato kemenangannya. Mendengar itu, T.S. terkejut dan juga senang, namun kepolosannya sebagai seorang anak tidak hilang. T.S. yang sedang libur sekolah lalu mengatakan bahwa dia sudah mulai masuk sekolah mulai Senin besok. Mendengar itu, Miss Gibson mengira bahwa T.S. mengajar di universitas mulai Senin besok, dan berkatakan mengurus perizinan ke universitas jika diperlukan. Namun T.S. segera memutus kebohongan ini, dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hadir karena memiliki banyak pekerjaan. Setelah itu, T.S. mendatangi kakaknya. T.S. protes karena semua jagung yang ingin diteliti T.S. sudah dikuliti oleh kakaknya yang bernama Gracie. Gracie lalu berkata bahwa T.S. tadi terlalu lama mengangkat telpon dan bertanya, Siapa yang menelpon? T.S. dengan jujur berkata bahwa telpon itu dari seseorang di New York, yang ingin melawancarai T.S. terkait projeknya. Mendengar itu, Gracie menahan tawa. Baginya omongan T.S. sangat mengada-ngada. Meskipun pada kenyataannya T.S. adalah anak yang jenius, dan tidak jarang telah menunjukkannya pada keluarganya, seluruh keluarga nampaknya berpikir bahwa T.S. tidak lebih dari seorang anak dungu dan aneh yang suka membual. Baiklah, sekarang mari kita berkenalan dengan keluarga T.S. Yang pertama, kakak perempuannya, Gracie, yang bermimpi menjadi seorang aktris, namun selama ini Gracie hanya dapat tampil di pertunjukan kecil yang membosankan di sekolahnya. Kemudian T.S. memperkenalkan ayahnya yang bernama Tekumse, yang sangat menyukai koboy dan menjalani hidupnya juga layaknya koboy. T.S. mengatakan bahwa ayahnya sangat jarang bicara, sedangkan ibu T.S. sendiri bernama Dr. Claire. Ibu menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk meneliti jangkrik dan serangga. Nampaknya kecerdasan T.S. menurun dari ibunya. Tampak jelas bahwa dunia ayah dan ibu T.S. sangat berbeda. T.S. bahkan tidak paham bagaimana keduanya bisa bersatu. Selanjutnya T.S. memperkenalkan Leighton, saudara kembarnya. Namun Leighton dan T.S. sangat berbeda dari segi apapun. Leighton memiliki fisik yang lebih kuat dan tinggi, namun dia tidak secerdas T.S. Dari banyak hal, nampak T.S. lebih seperti ibunya, sedangkan Leighton lebih mirip ayahnya. Dan ya, itulah mengapa menurut T.S. Leighton menjadi anak kesayangan ayahnya. Esok harinya ibu menyisir kutu pada rambut Leighton dan meminta T.S. untuk mengobservasinya melalui mikroskop dan menggambarnya. Tiba-tiba, T.S. kehilangan konsentrasi dan ayah membuatkan laso dan meminta T.S. menangkap konsentrasinya dengan laso tersebut. Leighton tertawa dengan jokes ayahnya itu, namun T.S. dan ibunya tidak menanggapinya. Sekali lagi, tampak bahwa T.S. sangat sepemikiran dengan ibunya, sedangkan Leighton sangat receh seperti ayahnya. Suatu hari, keluarga T.S. mengalami hal yang sangat mengerikan. Leighton meninggal karena kecelakaan di gudang saat sedang menggunakan senapannya. Saat itu, T.S. juga berada di sana. Mereka berdua sebetulnya bermain bersama. Leighton melontarkan tembakan, sedangkan T.S. mencoba mengukur kecepatannya. Namun kejadian itu terjadi begitu cepat, sehingga T.S. tidak tahu apa yang terjadi. Sayang, setelah kejadian itu, tidak seorang pun membicarakan hal tersebut lagi. Seakan semuanya menghilang. Setelah kejadian naas tersebut, hari demi hari berlalu. Di sekolah, T.S. mendapatkan hasil ujiannya yang diberi nilai C++ oleh gurunya. T.S. meminta penjelasan mengapa gurunya memberikan nilai rendah, padahal dia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Namun guru T.S. mengatakan bahwa tulisan T.S. tidak sesuai teori ilmiah, dan kesal bahwa T.S. sok pintar. T.S. lantas menunjukkan bahwa tulisan yang sama telah dikirimkannya ke majalah, dan mereka telah menerbitkannya. Bukannya kagum, guru T.S. justru semakin kesal dan tidak percaya pada perkataan T.S. Dia bahkan mengatakan bahwa T.S. memiliki kelainan mental superiority kompleks. T.S. nampak bahwa kecerdasan T.S. bukan hanya disepelekan di rumah, lainkan juga di sekolahnya. Saat pulang sekolah, ayah meminta tolong T.S. mengeruk sungai yang mulai kering. Sepanjang jalan ke sungai, T.S. merasa sedih. T.S. merasa bahwa ayah terpaksa meminta tolong padanya karena sudah tidak ada lagi Leighton di sana. T.S. merasa bahwa dirinya hanya seorang anak yang dilupakan. T.S. mengenang dulu Leighton pernah menembak dengan senapannya dari jarak 200 meter. Ayah sangat terkesan hingga melepaskan topinya dan meletakkannya di kepala Leighton. Bagi T.S., momen itu sangat spesial dan tidak akan mungkin terjadi pada dirinya. T.S. kemudian bercerita, beberapa bulan lalu sebenarnya dirinya membuat sebuah rencangan masin hidrologi untuk lembah agar dapat mempermudah kerja ayahnya, sehingga jika sungai mulai kering seperti saat ini, dia tidak perlu kesulitan untuk mengeruk. Namun saat T.S. menunjukkannya pada ayah, ayah mengatakan bahwa itu adalah homong kosong. Terlihat jelas bahwa hubungan T.S. dan ayahnya sangat canggung. T.S. bahkan merasa dirinya tidak dicintai. T.S. lantas merenung dan bertekad ingin pergi dari rumah. Dia memutuskan akan pergi ke DC besok. T.S. menyadari bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang peneliti. Dia adalah ilmuwan dan ada orang lain di luar sana yang membutuhkannya. Jika T.S. tetap di rumah, T.S. yakin hidupnya hanya akan berputar-putar pada lingkaran yang sama. Saat makan malam bersama, ibu mengatakan bahwa besok dia akan pergi untuk mencari koleksi spesies baru untuk diteliti selama beberapa hari. Ayah tampak tidak bahagia dengan hal itu. Ibu lalu mengajak T.S. untuk pergi bersamanya. Namun T.S. terpaksa menolaknya karena diam-diam besok T.S. akan menjalankan rencananya dan pergi ke Washington DC untuk memenuhi undangan Miss Chipson sebelumnya. T.S. akan memulai karirnya sebagai ilmuwan di sana. Malamnya, T.S. mulai mengatur rencana keberangkatannya besok. Pertama-tama, T.S. melihat dan menghapal rute perjalanan yang akan ditempuhnya besok. Lalu mengatur daftar barang yang perlu dibawanya. Seperti termometer, higrometer, barometer, teleskop, buku, meteran, pakaian, dan barang-barang lainnya. T.S. telah memperhitungkan dengan matang semua kebutuhannya selama perjalanannya nanti. Sebelum berangkat, T.S. mampir ke kamar Leighton dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu, T.S. menulis surat untuk keluarganya agar mereka tidak khawatir. T.S. juga mencuri sebuah buku diari milik ibunya sebelum pergi. Perjalanan T.S. dimulai. T.S. mengangkat kopernya yang berat lalu mengambil kereta dorong milik Leighton di gudang untuk membantunya. Saat berjalan, mobil ayah lewat. Namun, jangankan berhenti. Ayah bahkan tidak menegut T.S. yang akan pergi membawa kopernya. Hal itu tentu membuat T.S. makin yakin bahwa keputusannya untuk pergi sangatlah tepat. Saat berjalan, T.S. memperhitungkan kecepatan langkah kakinya dengan jarak tempuh menuju stasiun dan jam kedatangan kereta. Sehingga dia pun bergegas. Sesampainya di pemberhentian, T.S. yang rencananya akan menumpang kereta barang, mencoba menghentikan kereta dengan mencoret rambu-rambu dengan warna merah, sehingga kereta akan berhenti. Namun, saat T.S. mengangkat kopernya dan akan naik ke kereta, dirinya tertangkap basah oleh petugas. T.S. berlari, menaiki katrol dan berhasil kabur. Misi berhasil. Petualangan T.S. sekali lagi dimulai. Sepanjang perjalanan, T.S. menghapalkan beberapa rumus kimia dan melatih pidatonya. T.S. tampak menikmati perjalanannya. T.S. bahkan berimajinasi Layton ada di sana bersamanya. Sementara di rumah, belum ada yang menyadari kepergian T.S. Beberapa jam berlalu, kereta sampai di sebuah pemberhentian di Casper, Wyoming. Tim keamanan tampak bersiap memeriksa kereta. T.S. tampak panik dan berusaha bersembunyi ke kolong mobil van yang dibawa di kereta itu. T.S. tampak ketakutan. Namun syukurlah T.S. berhasil berpindah dan sembunyi di dalam mobil tersebut. Petugas sempat mencurigainya saat mengecek melalui kaca. Namun syukurlah T.S. berhasil mengatasinya. Saat malam datang, T.S. pun kini dapat beristirahat lebih nyaman di dalam mobil. Waktu berlalu panjang. Kota demi kota mulai dilalui T.S. Malam selanjutnya, T.S. sampai di North Platte, Nebraska. Kereta berhenti sejenak dan T.S. yang sudah kelaparan keluar sejenak untuk mencari makan. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. T.S. pun mendatanginya. Lelaki itu lalu memperkenalkan dirinya bernama Dukes Clouds dan mengajak T.S. pergi ke tempat tinggalnya. Di sana, Dukes menceritakan tentang kisah seekor burung jalak yang diselamatkan oleh pohon pinus di musim dingin. Namun T.S. yang jenius justru mematahkan cerita Clouds dengan berkata bahwa pohon pinus tidak akan cukup untuk menghangatkan burung jalak di musim dingin. Namun syukurlah, hal itu tidak menghalangi kebaikan Dukes. T.S. meminta tolong Dukes membelikannya hotdog dan Dukes pun memberikannya uang. Segera T.S. pun pergi untuk membeli hotdog di sekitar sana. Namun tiba-tiba polisi yang berpatroli datang dan menunjukkan sebuah poster anak hilang kepada penjual hotdog. Syukurlah dia tutup mulut dan tidak melaporkan T.S. Rupanya orang tua T.S. telah menyadari T.S. hilang dan melaporkannya kepada polisi. Saat berjalan kembali ke kereta, T.S. melihat telpon umum. T.S. lalu menelpon rumah di mana kakak, ibu, dan ayah telah tidak sabar menanti telpon darinya dan memintanya untuk segera pulang. Namun ternyata itu hanyalah hayalan T.S. Di kereta, T.S. akhirnya menikmati hotdog yang dibelinya tadi dan mendapatkan sebuah hadiah. Saat melewati rumah-rumah, T.S. melihat keluar. T.S. mengatakan bahwa mungkin di salah satu rumah itu ada seorang anak yang sedang terbangun karena mendengar suara keretanya dan berpikir ingin pergi bersama kereta ini. T.S. mengatakan dia dengan senang hati ingin bertukar tempat dengan anak itu. Rupanya T.S. sudah merindukan rumah. Dia sudah sangat ingin pulang ke rumah. T.S. kini mengakui bahwa dia bukanlah petualang yang berbahagia. T.S. hanyalah seorang anak lelaki yang lari dari rumah dan ketakutan. Sembari mengisi waktunya, T.S. selalu membaca diari milik ibu yang dicurinya. Rupanya diari itu berisi foto-foto dan catatan perkembangan Gracie, T.S. dan Leighton yang ditulis ibunya. Di sebuah halaman buku itu, tampak jelas perbedaan si jenius T.S. dengan saudaranya Leighton yang sama-sama berusia enam kala itu. Leighton mewarnai gambar dengan banyak coretan seperti layaknya anak seusianya. Sedangkan T.S. sudah pandai membuat analisa dan menghitung panjang serta jarak antara satu objek ke objek lainnya. Pada halaman berikutnya, ibu membuat sebuah pattern hubungan keluarga mereka. Di mana terlihat bahwa frekuensi interaksi ayah dan T.S. tampak tidak ada. Ibu lalu bertanya pada diarinya, mengapa? Apakah karena T.S. mirip dengan ibunya? Apakah ayah tidak menyukai ibu sehingga dia juga mengabaikan T.S. karena mirip dengannya? Membaca itu T.S. protes. Tidak mungkin ayah tidak mencintai ibu pikirnya. Halaman selanjutnya, tampak ibu menceritakan tentang nukanya yang mendalam setelah kepergian Leighton Dan kesedihan hatinya yang merasa telah menjadi ibu yang tidak utuh Esoknya, T.S. akhirnya sampai di Chicago Freight Terminal Tempat pemberhentian akhir kereta T.S. pun menurunkan kopernya Menggambil barang yang diperlukan dan menyembunyikan kopernya Saat berjalan keluar, T.S. bertemu dengan polisi patroli Mereka pun kejar-kejaran hingga T.S. tersudut di sebuah jembatan yang bergerak Namun T.S. akhirnya memutuskan untuk melompat untuk menghindari polisi itu T.S. pun akhirnya berhasil kabur Namun setelah itu, T.S. tampak berjalan kesakitan memegangi perutnya T.S. lalu mengecek kompasnya namun sudah rusak T.S. pun mulai menangis Setelah itu, T.S. segera berjalan kembali mencari tumpangan Sebuah mobil berhenti Tampak seorang lelaki bertanya keadaan T.S. yang kesakitan Dan menanyakan kemana T.S. ingin pergi T.S. lantas mengatakan Washington DC Dan lelaki itu pun memintanya masuk Di dalam mobil, lelaki itu memperkenalkan dirinya bernama Riki Dan meminta T.S. memasang sabuk pengamannya Namun T.S. justru terlihat semakin kesakitan Sehingga Riki memintanya memperlihatkan bagian mana yang sakit Ketika T.S. membuka bajunya Tampak luka lebam yang serius Riki menawarkan untuk mengantarkannya ke rumah sakit Namun T.S. menolaknya Tidak memaksa, Riki pun melanjutkan perjalanan T.S. tampak tertidur sepanjang perjalanan Esok harinya, mereka pun sampai ke Smithsonian Institute Tujuan akhir T.S. Riki pun mengucapkan selamat tinggal pada T.S. dan mereka pun berpisah T.S. pun masuk ke dalam Smithsonian dan segera menanyakan Miss Gibson pada petugas Petugas nampak khawatir melihat T.S. yang kesakitan Namun T.S. bersih keras dia perlu menemui Miss Gibson terlebih dahulu Karena T.S. akan memberikan pidato besok malam Petugas tampak tidak mempercayainya Namun tetap menghubungi Miss Gibson dan meminta T.S. untuk duduk Tak lama kemudian Miss Gibson datang dan bertanya keperluan T.S. T.S. lantas memperkenalkan kembali dirinya Namun tentu saja Miss Gibson tidak percaya Dan bertanya di mana ayahnya T.S. kemudian mengaku bahwa sebenarnya dia berbohong saat ditelepon T.S. lalu mengatakan bahwa dirinya lah T.S. pivot Dan ayahnya sudah meninggal Tentu saja Miss Gibson tidak percaya Namun kemudian T.S. mengungkapkan teori-teori yang menjadi dasar penemuannya Hal tersebut membuat Miss Gibson dan petugas lainnya terkejut bukan main Dan akhirnya mempercayai T.S. Segera setelah itu T.S. dibawa ke dokter untuk diperiksa Syukurlah keadaannya tidak terlalu parah Namun T.S. harus menghindari gerakan-gerakan yang dapat memperparah keadaannya Setelah itu Miss Gibson menjelaskan agenda mereka T.S. akan diperkenalkan pada beberapa kolega Smithsonian dan memberikan pidato setelahnya Setelah itu T.S. dibawa untuk pemeriksaan otak Tampaknya mereka ingin melihat sejauh mana kecerdasan T.S. Saat melakukan pemeriksaan Tampak T.S. berimajinasi Layton datang kembali menghampirinya Layton mengatakan T.S. lucu Karena dia telah melewati perjalanan panjang melintasi setengah Amerika Serikat hanya untuk melakukan hal bodoh ini Tampaknya mereka telah berencana melatih T.S. dan memanfaatkan kecerdasannya untuk sebuah kepentingan Esok malam sesuai rencana T.S. menghadiri acara Tampak semua orang mendatangi T.S. dengan penuh kekaguman dan pertanyaan Namun T.S. melihat mereka tak ubahnya orang-orang yang penuh kepalsuan T.S. bahkan menganalisa wajah mereka yang menunjukkan senyuman palsu Tak lama kemudian acara pun dimulai T.S. pivot pun dipanggil ke atas panggung untuk menyampaikan pidatonya T.S. pun maju dan tampak gugup T.S. lantas menenangkan dirinya dan mulai memperkenalkan diri T.S. mengatakan bahwa malam ini dirinya akan menyampaikan tiga hal Pertama adalah ucapan terima kasih Karena panitia sudah mempercayai T.S. untuk menjadi pemenang walaupun usianya masih muda Kedua, T.S. menjelaskan tentang roda magnet penemuannya Semua orang tampak tersenyum lebar dan bangga mendengar T.S. memaparkan teori-teori yang mendasarkan penemuannya itu Kemudian T.S. berhenti dan seseorang bertanya Apakah poin ketiga yang ingin disampaikan T.S. T.S. kemudian sejenak terdiam Lalu berkata saudaranya meninggal tahun ini Rupanya T.S. ingin menceritakan tentang kejadian yang menimpa Leighton T.S. bercerita bahwa Leighton mengalami kecelakaan di gudang Namun tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Leighton menembak dirinya sendiri di gudang Rupanya selama ini T.S. selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan saudaranya itu Dirinya meminta bantuan Namun seakan tidak seorang pun bersedia T.S. selalu bercerita kronologi kejadian hari itu T.S. sedang melakukan percobaan ilmiah saat itu Sedang Leighton menembak kotak dengan senpinya Sehingga T.S. memiliki ide untuk mempelajari ledakan gelombang suara Jadi mereka berbagi tugas Leighton menembak dan T.S. yang mengumpulkan data Namun kemudian senpi Leighton macet T.S. ingin mencoba membantunya Namun belum sempat dirinya menyentuh apapun Tiba-tiba terdengar ledakan hingga Leighton terlempar di gudukan jerami Saat itulah T.S. menyadari Leighton sudah tidak bersama dirinya lagi T.S. sendirian berlari menemui ayahnya T.S. mengenang wajah ayahnya tegang saat T.S. mengatakan Leighton terluka parah T.S. lantas berlari dan bersembunyi ke kamar mandi T.S. mendengar suara ayahnya menelpon dan tak lama kemudian ambulansi datang Gracie kemudian datang menemuinya dan menangis T.S. pun hampir menangis Semua orang terdiam mendengar ceritanya T.S. kemudian mengakhiri pidatonya dan berkata dirinya sangat bangga menerima penghargaan ini dan berterima kasih Semua orang pun bertepuk tangan meriah untuk T.S. Tanpa T.S. sadari, ibu ada di sana Menangis mengetahui luka yang dipendam di benak T.S. lama ini setelah kepergian Leighton Rupanya ibu telah berhasil menemukan T.S. dan mengawasinya dari kejauhan Setelah acara itu, T.S. bersinar bagaikan bintang T.S. menjalani pemotretan dan banyak acara yang mengundangnya sebagai bintang tamu T.S. kemudian diam-diam menelpon ke rumah Namun tidak seorang pun mengangkatnya Setelah itu, T.S. disiapkan untuk mengikuti sebuah acara talk show yang disiarkan secara langsung di TV Acara pun dimulai Pembawa acara mulanya menanyakan kota asal T.S. Dan mengkonfirmasi bahwa T.S. adalah seorang yatim piatu seperti pengakuannya sebelumnya T.S. pun menjawab semua pertanyaan dengan lancar Meskipun pembawa acara nampak kurang sopan karena terus-terusan memotong T.S. saat berbicara Setelah itu, mereka pun menunjukkan mesin penemuan T.S. Sementara itu di rumah, tampak Gracie dengan bangga menonton T.S. Dan memberi tahu semua temannya Semua berjalan lancar hingga pembawa acara tiba-tiba memanggil Dr. Claire, ibu T.S. Hal itu pun membuat T.S. sangat terkejut Pembawa acara lantas bertanya Mengapa T.S. berbohong mengenai orang tuanya? T.S. lantas berkata bahwa dirinya takut dipulangkan sebelum acara Pembawa acara kemudian bertanya kepada ibu T.S. Apa yang dia rasakan saat T.S. menghilang dari rumah? Ibu lantas mengutarakan bahwa dunia berhenti berputar ketika anaknya hilang dari rumah Ibu menceritakan bahwa semua orang di rumah mengekspresikan kecemasan dan ketakutan dengan cara mereka masing-masing Ibu kemudian berkata bahwa kejadian di hari itu bukanlah salah T.S. Bukan salah siapapun, itu adalah kecelakaan Begitu pula yang dikatakan ayah Mendengar itu, T.S. pun tersentuh Selama ini dirinya mengira semua orang menyalahkannya Namun ternyata itu hanyalah prasangkanya Setelah itu, pembawa acara pun mulai mencoba memancing T.S. dan ibunya agar mereka menangis bersama Namun T.S. dan ibu justru berdiri dan pergi dari tempat itu Pembawa acara mencoba mengejar mereka dan terus menyiarkannya Lalu ayah tiba-tiba muncul dan menghajar lelaki itu karena terus memaksa putra dan istrinya Ayah kemudian mendatangi T.S. dan bertanya Apakah dia baik-baik saja? Ayah memegang pundak T.S. dan mengajaknya pulang Betapa hari itu adalah momen yang sebelumnya tidak pernah T.S. rasakan di hidupnya Saat ayah menggendongnya, T.S. lantas bertanya Mengapa saat T.S. akan pergi di pagi itu ayah tidak menghentikannya? Ayah rupanya tidak melihat T.S. Saat melewati T.S. pagi itu, ayah sedang menunduk dan tidak melihatnya T.S. kemudian mengambil topi ayah dan memasangnya di kepalanya Setelah pulang ke rumah, akhirnya T.S. menjalankan semua rancangan proyek yang sebelumnya dibuatnya T.S. juga mulai mengerjakan proyek barunya untuk membuat mesin gerak abadi baru Untuk menyambut kelahiran saudaranya yang baru Dan begitulah kisah si jenius T.S. pivot menemukan cinta keluarganya Terkadang dalam sebuah keluarga, kesalahpahaman justru muncul karena renggangnya komunikasi dan minimnya perhatian Film ini mengingatkan kita bahwa cinta dan kasih sayang itu perlu ditunjukkan Baik dengan perkataan maupun perbuatan Sehingga orang terkasih bisa memahami dan menangkap besarnya kasih sayang kita kepada mereka Terima kasih sudah menonton alur cerita ini Sehat-sehat selalu ya Sampai berjumpa lagi Terima kasih sudah menonton!